Dan buat anda yang saat ini sedang belajar Brazilian Jiu-Jitsu ada kapal baik buat anda Kapal baiknya adalah anda gak harus jago di BJJ Kok usah gitu? Oke guys, jadi pembicaraan kita hari ini adalah mengenai apakah kita ini harus jadi jago di Brazilian Jiu-Jitsu Kita harus pahami dulu saat ini konteksnya anda belajar Brazilian Jiu-Jitsu ini untuk apa dulu? Kalau anda tujuannya belajar Brazilian Jiu-Jitsu untuk menjadi atlet, anda mau jadi kompetitor, anda mau ikut pertandingan, anda menggunakan gold medal dan sebagainya Yes, tidak ada pilihan lain kecuali anda menjadi seorang yang benar-benar jago di Brazilian Jiu-Jitsu Anda harus latihan keras, anda harus latihan fisik, anda harus drilling teknik, anda harus nonton video pertandingan, anda harus nonton video tutorial Anda ikut kelas sebanyak mungkin dan anda harus benar-benar konsentrasi, fokus dan meluangkan waktu untuk belajar Brazilian Jiu-Jitsu Yes, itu adalah jalur yang harus anda tempuh kalau anda ingin menjadi seorang yang the best dalam bidang Brazilian Jiu-Jitsu Anda mau jadi seorang yang berprestasi di Brazilian Jiu-Jitsu, that's for you Oke, jadi kalau boleh dibilang saat ini sebagian besar orang yang belajar Brazilian Jiu-Jitsu itu bukan kompetitor Sebagian misalnya adalah hobis Jadi kalau kita bicara tentang diri saya sendiri, 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu saat saya mulai belajar Brazilian Jiu-Jitsu Saya juga seorang yang sangat passionate untuk compete, saya ikut pertandingan di berbagai kota di Indonesia Dan buat anda yang baru pertama kali datang di channel saya, perkenalkan nama saya Rodi Suliajaya Saya coba praktisi Brazilian Jiu-Jitsu dan mengajal di klub saya bernama Syaka BJJ Academy di kota Surabaya Saya ikut pertandingan-pertandingan, ada yang menang, ada yang kalah dan sebagainya Saya pulang, saya ke pelajaran lagi, saya belajar, belajar, belajar Yes, ada masanya kita ingin compete Oke, tetapi tidak semua orang punya passion yang sama untuk mau jadi seorang kompetitor Jadi menurut saya sangat tidak fail kalau kita membuat satu patokan bahwa untuk menjadi seorang yang jago di Brazilian Jiu-Jitsu Atau mau latihan Brazilian Jiu-Jitsu Saya harus menjadi seorang yang full timer, saya harus menjadi seorang yang kompetitor Saya harus menjadi seorang yang bagus di Brazilian Jiu-Jitsu Tidak begitu menurut saya untuk anda bisa menikmati perjalanan anda di Brazilian Jiu-Jitsu Tidak ada satu orang pun yang akan mendorong anda, memaksa anda untuk harus jadi jago di Brazilian Jiu-Jitsu Kalau anda seorang hobis, sama halnya seperti anda berlatih Let's say anda punya hobi main basket Apakah anda harus menjadi seorang atlet? Atau anda harus menjadi seorang yang jago? Atau anda harus jadi juara basket? Untuk anda bisa menikmati permainan basket? No Kalau anda bermain tenis, apakah anda harus menjadi seorang yang jago? Anda harus juara tenis? Apakah itu goal anda waktu anda bermain tenis? No Anda cuma mau tenis untuk apa? Enjoy Oh senang, main ketemu teman, kita main tenis, keringeten, have fun Oke, that's it, go home Atau anda punya hobi, let's say naik sepeda Apakah anda harus jadi seorang juara naik sepeda? Apakah anda harus jadi juara satu, juara dua, naik podium, menang permini, menang itu? No Anda naik sepeda karena anda suka bersepeda Karena menurut anda itu sepenting yang fun untuk dilakukan Itu menyenangkan, membuat anda lebih sehat, anda punya teman lebih banyak That's it Oke kan? Jadi kita pahami dulu bahwa kalau anda ini seorang yang hobis Atau kita boleh ngomong 90% orang di Indonesia atau di dunia yang besar-besar ini jujur ini hobis You are not a professional fighter You are not a professional competitor No Anda bukan profesional, ini bukan profesi anda, ini hobi anda Dan hobi itu seharusnya menjadi sesuatu yang bisa dinikmati Sesuatu yang anda bisa enjoy Yang akan jadi masalah kalau hobi itu menjadi sesuatu yang anda pasang target Nah ini jadi masalah Kenapa? Kalau itu hobi, itu adalah sesuatu yang anda lakukan di waktu luang anda Hobi adalah sesuatu yang anda lakukan di luar pekerjaan anda Sesuatu yang anda lakukan di luar keluarga, di luar hal-hal lainnya Anda meluangkan satu waktu untuk hobi Dan hobi harus menjadi sesuatu yang menyenangkan Hobi should be something yang membuat anda happy, membuat anda senang Yang membuat anda enjoy, anda lebih bersemangat untuk kerja lagi besok dan sebagainya Itu fungsinya hobi Tapi kalau anda membuat hobi ini menjadi sesuatu yang menjadi kompit Sesuatu yang menjadi tempat persaingan Sesuatu yang membuat anda, aku harus lebih menang ini, aku harus jago ini, harus ini, harus ini Akhirnya hobi itu menjadi beban Sama halnya kalau anda melakukan hobi-hobi yang lain, anda hobi tenis, hobi renang, hobi lari, hobi melukis mungkin, hobi foto Dan anda menjadikan hobi anda yang harusnya menyenangkan itu menjadi tempat ajang kompetisi Saya jamin 100% anda gak lama, anda gak suka lagi dengan hobi anda Sesuatu yang menyenangkan tiba-tiba akan menjadi hal yang tidak terlalu menyenangkan Dan lama-lama anda, ah males ah, disana kalah aku Kalau aku naik sepeda disana main kalah, aku ketinggalan Aku ini, aku itu Main tenis disana aku kalah Atau main basket disana juga aku kalah It is not fun anymore Anda mau melakukan aktivitas hobi anda itu karena sesuatu itu menyenangkan Karena ada komunitas yang menyenangkan Ada teman-teman yang menyenangkan Dan memakai aktivitas yang anda suka Dan saat ini kalau anda bicara apakah kau Rudy ini juga masih sama melakukan hal ini untuk senang-senang Yes, 100% Saya melakukan Brazilian Jiu Jitsu itu bukan masalah saya mau compete Saya mau dapat medal Atau saya mau menang dari A, B, C, C No, that's not the goals anymore Saat ini di usia saya 40 plus plus sayang Saya mau lakukan, saya mau daya fun BJJ adalah hobi saya Kalau bisa saya melakukan Brazilian Jiu Jitsu, saya mau lakukan seumur hidup Why? Ini something yang buat saya ini fun Di luar pekerjaan saya Di luar saya harus mengurus keluarga Saya harus pekerjaan dan sebagainya Sebagainya Saya melakukan Brazilian Jiu Jitsu Sesuatu yang buat saya melupakan semua masalah Buat saya bisa enjoy Saya ketemu teman-teman di Brazilian Jiu Jitsu Saya bisa berlatih keringetan Menguatkan endorfin Saya berada teknik yang baru Ketemu teman dari luar negeri Ketemu teman dari luar daerah Rolling heaven That's it Menang kalah itu sudah bukan satu hal yang penting sama sekali No, that's it Kalau Anda mau bermain dan Anda masih mikir Wah saya menang atau kalah Remember, ini bukan kompetisi Ini bukan kompetisi Saya kemarin barusan pulang dari camp di Bali Saya camp di Bali Ada ketemu orang, puluhan orang Bukan dari Surabaya aja Tapi dari Jakarta Dari kota-kota yang lainnya Jakarta, Jogja, Solo Dari Timur Timur dan sebagainya Banyak teman-teman Dari Singapura juga banyak yang datang Dan kita rolling Just roll Kita ketemu dengan siapapun Kita rolling Justru kita disarankan Jangan ketemu dengan orang-orang Yang sudah kamu ketemu Kayak ketemu main kita sparing Sama orang Surabaya ya Itu gak ada gunanya Jadi kamu udah ketemu itu tiap minggu Kita ketemu dengan orang yang lain Kita gak perlu pusing mikirin Oh dia jago gak ya Wah nanti saya kalah sama dia Ah ini, ini, itu No, just have fun Ini kesempatan kita ketemu Dengan orang-orang dari luar Kita berkenalan Kita sparing Kita rolling That's it Have fun Kalau Ini kita dalam konteks kita Hobi kita bermain Kalau kita ketemu orang yang lebih jago dari kita That's it Yaudah ya Dia emang lebih jago Kalau saya ketemu dengan orang yang Saya kebetulan lebih jago Ya that's it That's the fact Saya lebih jago dari dia Terus yang saya lakukan apa Ya kita tetap bermain Kita tetap bermain That's it Kalau anda bisa membuat Prinsip bahwa Kita latihan berjalan jiu-jitsu ini Kita bermain Kita bukan berkompetisi Tapi kita bermain Oh Saya yakin gak banyak orang yang akan berhenti Tengah jalan itu Berjalan-berjalan jiu-jitsu Banyak orang yang stop di tengah jalan itu Latihan berjalan jiu-jitsu Karena pola pikirnya Kompit Saya ketemu si A kalah nih Wah gak mau Aku gak mau main sama dia Aku main sama si B Nah ini aku bisa menang nih Biasanya aku bisa menang Aku mau Wah Akhirnya mainnya Ganas mainnya That's it Itu udah pola pikir yang salah Kalau anda melakukan seperti itu ya Orang-orang nama-nama juga gak suka dengan anda Just play Just roll Siapapun saya main dengan siapapun Just play Kapanpun saya belajar Ada orang yang mungkin belajarnya cepat Ada orang yang belajarnya lambat That's okay Ini bukan kompetisi Gak ada masalah siapa cepat siapa lambat No Satu-satunya kunci Untuk anda bisa jago di belajar jiu-jitsu Cuman satu Konsisten Kalau anda terus datang Anda latihan Dan datang lagi Anda latihan Datang latihan Datang latihan Akumulasi dari semua itu Yang membuat anda jago Itu aja Gak ada hal yang lain Beberapa orang akan menyerap lebih cepat Yes Tetapi itu bukan hal-hal Bukan hal yang normal Bukan yang normal Ya pada umumnya orang Menjadi jago Karena dia Datang lebih rajin Dia latihan lebih banyak Dia drill lebih banyak Dia sepalin dengan orang lebih banyak Ya otomatis dia punya akumulasi Pengetahuan dan pengalaman Ya akhirnya dia jago Gak ada ceritanya Terus tiba-tiba orang ikut Wah dia berpakat Langsung jago Satu dua orang Mungkin terjadi Tapi Itu jarang terjadi Oke guys Cerita terbelajar Tolong diingat-ingat Kalau anda kompetitor Anda fighter Memang anda harus lakukan Semua all the best Anda harus lakukan Sering lebih banyak Lebih bagus Anda punya goals Ya itu anda harus kejar Ada hal chance Dibayar untuk itu Tetapi Jangan lupa Kalau anda seorang yang hobis Anda just do it for fun Anda ya have fun lah Dalam anda berlatih Anda gak perlu merasa Saya kurang jago Saya gak berbakat Saya gak ini gak itu Anda lakukan aja Why? Anda melakukan Karena anda enjoy Anda melakukan Anda fun Anda kan Belajar sesuatu yang baru Anda punya teman yang baru Anda punya pengalaman yang baru That's fun Itu gunanya Anda punya hobi Dan itu gunanya Berhasilan jujitsu menjadi Hobi anda Sama seperti saya Berhasilan jujitsu adalah hobi Yang menurut saya Sangat menarik Untuk dilakukan Dalam jangka waktu Yang panjang Oke guys Bagi anda yang dari kota Surabaya Belajar berhasilan jujitsu Jangan lupa datang ke Shaka Bejijik Akademi Kita punya Banyak sejadwal Untuk anda bisa Belajar berhasilan jujitsu Dengan fun Dengan suasana yang Enjoyable Oke guys Keep on training And hope to see you all on the mat Us Dan kalau anda ingin mengetahui Apanya teknik-teknik yang Pelan terkenal Di berhasilan jujitsu Anda bisa cek Di video sebelah ini